Intro Selamat pagi kita berjumpa lagi dalam Ruang Oase Kehidupan Senin 6 Mei 2024 Dalam tema permenungan gereja dengan hati seorang ibu Hati seorang ibu beriman mewarnai kehidupan gereja Yesus Kristus Dalam pelbagai lini pelayanan Seorang pengkotbah misalnya mewartakan pesan Tuhan Dengan hati seorang ibu beriman Para pendengar merasakan denyutan kasih sang ibu Melalui pesan Tuhan yang mengubah kehidupan mereka Kita menemukan hati gereja Yesus Kristus Dalam hati seorang ibu beriman Dalam diri ibu Lydia Penjual kain ungu dari Tiatira Ia rajin beribadah kepada Allah Ia mendengarkan pewartaan Rasul Paulus dan Silas Dalam diri ibu Lydia Kita menemukan hati gereja sebagai ibu yang tulus Rendah hati dan terbuka terhadap semua orang Gereja dengan hati seorang ibu yang mengubah kehidupan Menjadi kerinduan banyak orang Kita membutuhkan hati gereja Dengan hospitalitas seorang Tuhan rumah yang baik Lydia mengajak dengan sangat menesak Rasul Paulus dan Silas Kiranya mereka boleh Mau menemukan hati gereja Seorang ibu dengan hospitalitas Atau sikap Tuhan rumah yang baik Akan menopang kesejahteraan orang lain Dalam pelayanan Dalam pelayanan tanpa perhitungan untung rugi Hospitalitas sikap seorang Tuhan rumah yang baik dalam diri seorang ibu Mengekspresikan pesan dan ajakan Untuk selalu bersyukur dan berbagi anugerah kehidupan Ibu beriman dengan hati terbuka mengajarkan Betapa anugerah itu tak akan pernah habis Saat kita terus bersyukur dan berbagi Bacalah kisah para rasul bab 16 Ayat 11 sampai 15 Dalam pengalaman macam Apakah kita memiliki hati gereja Sebagai ibu beriman Yang terus bersyukur dan berbagi anugerah kehidupan Pemaspur bersaksi Tuhan memekotai orang rendah hati Dengan keselamatan Kerendahan hati Menjadi ciri utama gereja Yesus Kristus Dengan hati seorang ibu Ibu yang rendah hati menjadi penyalur rahmat dan anugerah kehidupan Kita membutuhkan kerendahan hati yang berani dalam hidup gereja sebagai ibu beriman Oleh kerendahan hati yang berani kita dapat menghargai dan mendukung keterlibatan semua pihak Demi kemajuan tugas pelayanan yang semakin berkualitas Bacalah masmur bab 159 ayat 1 sampai 2 3 sampai 4 5 sampai 6a 9b Apakah kerendahan hati seorang ibu beriman meresap kehidupan dan karya pelayanan kita Yesus berbicara tentang roh kebenaran akan menjadi jiwa gereja dalam tugas perutusan Gereja sebagai ibu beriman akan menghadapi penolakan dan pengucilan Kisah-kisah penolakan itu tidak ada artinya jika roh kebenaran itu meresapi tugas pelayanan kita Gereja sebagai ibu tidak akan memperhatikan keselamatannya sendiri Melainkan siap mempersembahkan hidupnya dibawa bimbingan roh kebenaran untuk pelayanan kepada umat Allah Di tengah banyak kesulitan gereja hadir sebagai ibu yang tidak akan ingat kepentingan dirinya sendiri Melainkan membuka hati bagi roh kebenaran Kehadiran roh kudus dengan segala karunianya menjadi jaminan untuk terus bersyukur dan berbagi kehidupan Seorang ibu beriman tidak boleh sombong lalu mengandalkan kekuatan sendiri Akhirnya menjadi sangat egois dan pesimis Kehilangan harapan dan putus asa di tengah tugas pelayanan Bapak Ibu Saudara Saudari Karya pelayanan gereja akan gagal saat kita hanya memikirkan diri sendiri Bukan memikirkan rencana Allah yang selalu baru dan terus berkembang Berkat karunia roh kudus yang dijanjikan Apakah kita menjadi sangat pesimistis kehilangan harapan di tengah tugas pelayanan Karena lebih memikirkan diri sendiri daripada memikirkan rencana Allah Yang setia membarui hidup dan karya pelayanan gereja dari waktu ke waktu Sejauh mana kita mengekspresikan wajah gereja Yesus Kristus dengan hati seorang ibu yang rendah hati Selamat pagi Semoga saya menjumpai Anda kalian dalam keadaan sehat Yang sakit semoga Allah menjamaah dan menyembuhkan Yang sedang dalam perjalanan Semoga Allah menuntun perjalanan Anda kalian Hingga tiba di tempat tujuan dengan selamat Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton